hai hai kira-kira kembak tomen channel blogser ini kita bakalan mainin masteriknya Rp lebih lagi dan gani welcome ke video yang tanpa face over jadi langsung cek lihat di tim manajemen game plan eh bersama-sama selesai nonton Euro semifinal kedua di London nggak mohonnya semifinal halnya di London penakunya Oke disini kita lihat pemainnya aku bakal pakai sound betul di episode ini kita akan melawan FVFB Stuttgart dua kali Dili Bundesliga dan juga di DFB Poka dan kulaksikan kita simpan buat kap karena dia lebih capek juga Martinez lebih rendah mentalitinya daripada si Sauner dan Henrich main dan yang main surlot main karena wangetan bagi kalian belum tahu last match wangetan hat-trick ke gawang kalau nggak salah liong kita coba aja bentar schedule ya elil elil hat-trick dari eh apa uangetan berhasil menyelamatkan rp lepsi dari kekalahan atas Lille 32 menang atas di di UFF Champions League Group State match day kedua dan kalau kali ini kita kalian lihat di kalender ini tanggal 3 Oktober kita akan main lawan Stuttgart di Bundesliga match day ke-6 terus di tanggal 17 juga kita akan melawan FVFB Stuttgart di DFB Poka round 2 nah berarti besi menghadapi VFB Stuttgart rp lepsi dan karna beberapa hari setelah itu kita bakal main di Oave jadi perlu pinter-pinter buat nyimpen tenaga di lain sebagainya Aduh setelah itu masih ada Portsmouth Moen lagi sih ya pokoknya gitu lah ya dan langsung kita gas ke matchday ke-6 Punis Liga VFB Stuttgart menghadapi RB Leipzig dari jersey 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 oh yaudahlah gini aja stadionnya di Mercedes-Benz okelah langsung tegas Oke kalau kita sudah di stadion dari VFB Stuttgart untuk melakukan matchday pertama eh matchday ke-6 Punis 3 di Mercedes-Benz Arena mungkin di patch 2022 aku bakalan main masterik lagi tapi dengan patch mungkin biar lebih bagus dikit bener aku ada patch cuma enggak aku pakai karena aku lebih suka yang real general gini patch saya terus cuma kupakai buat real face terus mini face sama apa lagi sama stadion sama grafik yang kupakai eh cider yang lainnya enggak aku pakein patch Hai mungkin next aku bakal coba pakai ini sih apa yang patch bener-bener patch eh uh uh kenapa jatuh sore apa polsen kei kalasik kali ini Oh langsung umpan langsung Oke nice Haidara pan pendek dulu Ibrahim Akonate pan kepada Tyler Adams ban terupas kepada Haidara langsung umpan kedepan ada surlot kali ini surlot crossing yusuf polsen tadi Oh berbahaya hampir on goal tapi corner kick untuk hal senberg kali ini yuk bisa yuk surlot uh masih ketinggian heading dari surlot tadi wih gg next try apa next ini aku bakal nak get ke pekit aja sih oke Hai masih mau tempat yang mana-mana enggak pada endo endo gitu Oh bahaya nice 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 halstenberg terupas Yusuf polsen kejar nah Hai barusan aku nonton Yusuf polsen diuruh Hai abad aku enggak paham kenapa berat-beratnya dikaitan dari tarik yaitu sama si pelatihnya sih apa Kasper itu padahal awas-awas padahal berat-berat dari nggak ngapa-ngapain ya paling ada 12 shot lah ya tapi uh di blokna style ada 12 shot tapi masih Hai nah arti sih dan harusnya Yusuf polsen yang harusnya starting daripada si berat-wet gitu kalau misalnya Yusuf polsen starting dari awal kemungkinan ya mungkin mau dipakai Indonesia super sup gitu mungkin siapa polsen nggak tahu lagi sih karena sebenarnya eh uh Denmark cukup menyerang juga dibawa pertama harusnya bisa sih kalau polsen main darah menit pertama gitu udah betul berapa peluang buat kita nggak tahu apa yang ada di pikiran si Kasper Oke heading dari eh mereka tadi masti of target sama seperti ini dari polsen tadi ya Hai golgik kali ini sounder pan pendek cross termen Tyler Adams Aduh 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 Endo Klement awas bahaya nice 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 Hai Dara Hai agak ngelag sorot terupas ke belakang bagus banget Hai Dara Aani Aidara masih Aidara Aidara Jawa menguasai bola Aidara Aduh salah 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 telat 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 sore 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 oke oke Oh malah dibuang makinan struin tuh kita harusnya Aidara ngambil ya bener Sabitzer Aduh salah tuh nah lagi salah lagi salah lagi salah lagi salah Hai Tommy umpan mereka Castro Castro umpan bertomi-tomi umpan lagi balik kepada mafroponas mafropanos Hai camp Hai Oh nice pressing pressing Aduh pressing klasik klasik wuupan langsung ke kiri ada Thomas kali ini Thomas Thomas coba pressing dari Aidara Klement wuup baru bahaya syuting dari Klement tadi Hai kek ini golgik sounder langsung ke depan ada Yusuf Paulson Hai Tyler Adams Hai Aidara Aidara kali ini umpan Oh nice masih bisa Sabitzer Aidara terlupa skor dan Yalmo dan Yalmo Uh Oh nice throwin lagi untuk Aidara kali ini langsung-langsung Hai dan bener-bener-bener-bener-bener-bener yuk Henry shooting Uh nice save dari Oh kena tiang Oke throwin epic corner kick Oh my god bagus tadi throwin eh surlot langsung backheel shooting dari Henry kena save dan kena tiang terus dikeluarin oleh baik mereka Hai Oke bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk Marcel Sabitzer kali ini yang akan mengambil Hai eh corner kick eh yuk Hai ntar gua bagi aku agak bisa dikit-gini Oke yuk Hai luka kau nice banget Closterman nice banget Closterman nice 1-0 corner kick akhirnya kan ini tadi aku udah bilang aku coba M ke backnya dan berhasil ke arah Closterman luar biasa corner corner kick dari Sabitzer juga sangat luar biasa dengan taktikal train yang sangat-sangat diimplementasikan yang sangat bagus disana ada Endo real face ya kalau nggak salah Endo Hai atau nggak mungkin di pet sekusi real face-nya Endo bagus dari Lucas Closterman Sabitzer kali ini berpeluang untuk menjadi player of the episode hari ini uh bagus sih bagus depan gawang langsung straight masuk Oke let's go bentar kita lihat ini dulu train yang sangat-sangat membingungkan lawan berhasil menghasilkan satu gol menurut kita let's go kick off Oke kali ini Anton Hai hati-hati-hati-hati-hati-hati Endo Oh awas nice Sabitzer nice Sabitzer Terubungan ke tengah-tengah bagus banget Sabitzer Sabitzer trupas langsung pada Sorlot gagal tadi masih ada Daniel mo coba kejar nggak bisa camp mafro Panos mafro Panos maafro Panos maafro Panos maafro Panos Hai Anton Hai hati-hati-hati-hati-hati-hati Endo Oh awas nice Sabitzer nice Sabitzer Sabitzer Hai rupa Sabitzer pada Hendricks 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 Ayo nice Boston bagus banget umpan dari Hendricks Boston tarik lagi ke belakang Hendricks Hendricks langsung crossing Sorlot Oh nice banget 20-0 solot nice Sorlot akhirnya syuting dia atau heading dia Oh enggak off target luar biasa sorot Hai bapak pertama kita unggul 2-0 dan sepertinya bapak pertama juga udah mau berhak mau udah mau habis Hai tarik ke belakang Hendricks itu on crossing langsung Boston luar biasa bapak pertama ya let's go let's go let's go dan halftime gunung RB Leipzig melawan FB eh VFB Stuttgart di pemerintah mesti ke-6 babak pertama langsung kita lanjut ke babak kedua oke kick off langsung Paulsen empat berdaini olmo Hendricks masih mencoba untuk menyerang kali ini eh RB Leipzig Yusuf Paulsen umpan kepada Oh salah umpan dari Paulsen tadi ketar lo kencang Oh masih bisa dikejar oleh kali ini apa Sorot Oke masih mau Oh saus kejar-kejar-kejar-kejar-kejar masterman nice Hendricks kali ini evolution Hendricks Hendricks coba umpan ke Sorlot backheel Sabitzer Oh Oh masih Anton Anton tarik lagi ke belakang pada keepernya Hai Ayo cross-termine Oke Tyler Adams Oduh umpannya berhasil di Oke nice cross-termine bagus mau cross-termine hari ini Sorlot backheel Aduh Castro umpan kepada Didafi kalatsik kalatsik berbahaya kali ini Tommy Tommy lepas Tommy Tommy uh tackle yang luar biasa dari Haidara berhasil menutup ruang untuk bolanya ke kotak dalam kota menalih kali ini Maaf Pak profanos maaf profan sumber Kastro Kastro kepada kalatsik hati kalatsiknya jangan sampai kasih lepas Nice Hai Ayo kloster main tackle oh nice banget Yusuf Paulsen terupas langsung kepada Sorlot please on Target please masuk please masuk eh Astaga sorlot oke nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa diamankan keepernya masih mau ini dari keluar digantikan oleh forster yang bernomor punggung beda 10 dari dia kita-kita kita bergantian deh bergantian satu deh atau dua deh kita lihat aja yang bakal kita yang bakal kita simpen mungkin eh polsen kita ganti kita ganti sama Wang Hechan udah itu aja Hai kipak kita so far belum ada save karena enggak ada serangan berbeda juga dari mereka dan dimasukkan Wang Hechan menggantikan Yusuf polsen Hai usakinya lepsi bagus juga ya Oke Henry sekali ini terwin Adler Adams yuk Oh oh Kremant hati-hati hati-hati eh 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 pressing pressing offset aja offset aja offset-offset-offset Oh lulu-lulu mereka cukup agresif dibawa pagi dua kali nih nice yuk Sabitzer Hai Wang Hechan shorlot Wang Hechan yuk Aduh kalah body Wang Hechan Oh Wang Hechan luar biasa Wang Hechan itu sebenernya shorlot bisa cuma Wang Hechan pengen gue langsung ditendang aja itu luar biasa Wang Hechan mencetak gol pertamanya di match di episode tadi nih Hai kemarin mencetak tiga gol dalam satu match dan kali ini dia mencetak satu goal di match eh melawan sutrad di Bundesliga match di ke-6 dan masih bisa bertambah kita lihat kesalahan dari keepernya double pricing yang membuat mereka panik shorlot agak goyang tapi wang Hechan sudah siap untuk langsung nendang terlihat lagi ya dari kamera apa gawang terlihat nah keepernya udah nguasai bola sorot agak kesandung dan ya sangat-sangat mudah bagi wang Hechan karena itu wang Hechan bukan timo ah nggak tahu lah sama Alvaro wu di David Tomi dari keluar diganti mangal dan Karazor Karazor disini nggak bakal terlalu banyak pergantian biar takti kita nggak terlalu terbongkar sama Stuttgart karena kita ke next akan melakukan melangsungkan match yang lebih penting yaitu Cup karena kalau kita kalah ya udah kita gugur jadi harus tetap kita jaga rahasia taktik kita dan mau main-main kita Oke Tyler Adams Oh dan Yolmo wang Hechan wang Hechan wang Hechan wang Hechan wang Hechan uman berasal lot sorot nice 4-0 luar biasa big win luar biasa pemenangan besar kita menangkan besar kita storlot Brace wang Hechan satu goal dan Closterman satu goal yang berpeluang player of the episode matrimash dia pertama wang Hechan Closterman dan juga siapa namanya sorot sebenarnya kalau misalnya nomor empat ya nomor empatnya Sabitzer tapi berpisahnya dia enggak terlalu kelihatan di babak kedua ini ya semoga saya nanti dia bisa main bagus di apa emm mesti kedua kita nanti di apa di David vocal Oke yuk kick off yuk Hai Anton bantuan kembali Castro Hai uh langsung ke kiri kanan Forster Henry so pressing mengalah hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hai nice bagus-bagus Oh advantage mengalah bukan Penalty yuk Aduh udah bayar 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 nice nice Closterman Closternya bohong-bongong Oh duh oke oke langgaran untuk offside 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 Hai dan kali ini free kick awas bahaya banget eh 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 udah seharusnya habis ya habis-habis nih jalan dari Sauner tadi yang hampir dia kebobolan di detik-detik akhir yuk Kulik harusnya udah habis print Oke nice 40 kemenangan luar biasa harusnya siapa yang Oh surat menurut match jelas karena dia nyata dua gol dan satu aksis kalau nggak salah luar biasa permainan dari surat hai 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 oke full time Oh mereka lebih pot lebih possession tapi kita lebih menunggu di shot target dan shotnya juga passing kita Iya so so suruh untuk akurasinya crossing lebih banyak kita yang tersebut lebih banyak mereka tackle kita lima dan volnya kita nggak banget nice bagus-bagus mereka ada atau offside eh polsen enam uang hitam tujuh sabitsha sabitsha tujuan Klosterman tujuh bener kan yang aku tadi udah bilang siapa ya siapa 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 yang peluang jadi player of the episode sabitsha tujuh surat 7,5 Klosterman tujuh dan uang hitam tujuh Oke bagus banget ini sesuai kan yang tadi aku udah bilang ini aku 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 nggak lihat dulu ya jadi Oh menarik sekali Andri Silva X Luka Yovis menang 4-1 atas player muncensi alking draw Dortmund ngedraw eh by Leverkusen nanti ganol dari Hoffenheim Borsi muncul pelabak menang udahlah Hai dan kita peringkat tempat karena shalk siapa yang turut nerd eh enggak tahu siap harta bearing kayak turut sih Oke kita coba lihat di match di kedua kita akan melawan eh Stuttgart lagi dan beruduh sedang 4 hari doang sih sebelum ke lafay tapi setelah itu sudah dua atau tiga hari juga melawan eh Dortmund jadi cukup eh padat setelah kita ya bener-bener di bulan Oktober ini Hai dan ada squad rotation chapter 1 Hai we've got a touch schedule on the horizon so upah mekano Oke nanti and next bakal main pasti-pasti main game Oke you may be right our younger play will benefit from the abortion isi tapi upah mekano bakal kucual sih karena ini siapa di live-nya sudah pindah dan ada message apa Fatih wadah in the timnas scoutingnya oke Daniel James accept dan Brooks juga accept posen dapat ikut dari Lille pulsen dari Lille bahasa kita kalahin Lille kemarin Bias Oke playing style Forsberg dari Chelsea Oke ya Chelsea yang suka pemain-pemain kayak gitu ya tiba-tiba kayak gitu dan Soboslai dari Atletic Bilbao Clivert dari Southampton eh kok banyak banget Hartman dari Rotterdam udah kok banyak banget nonton negosisi kita waduh 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 mungkin ini bakal ku ini di apa off-camp karena kita bakal lihat aja di ini scouting lihat siapa yang ada di sini uh Everton dan juga Atal aku dulu sempet beli Everton ya di apa eh Master League nya MU yang di eh ember eh emu kayak bukannya eh eh ya sih kayaknya MU yang sekarang di Pes 2020 di channel yang lama lumayan bagus Atal Argeria back Oh dia winger 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 fullback Finister bisa ya bisa ke winger attacker dan ada sign Maximin Calvert lewin dan Maximin ya lumayan lah ya jadi kita jadikan opsi Hai ini juga ya mungkin gitu aja kita akan coba cek untuk sekuat di match di kedua kita let's go Oke jadi disini katanya ada main kita yang Fatih dari International Duty harusnya sih nggak apa-apa ya Hai kita coba cek oke aman sih dan yang paling terpakai disini Hai pastinya kita ganti dulu untuk Sauner karena kita bakal pakai wih gulaksi pas banget itu guys Hai apa moodnya naik tapi dia Fatih habis dari International Duty ya ampun ya udah kita akan mainin si Wanghae Can sama Paulson terus Hendricks mungkin main mungkin enggak bentar Hai emm kita coba cek cek dulu deh Hai Anjelino ya udah ya udah jadi nomain aja deh atau Tyler Adam sih kita geser mungkin eh Mataida eh duh nggak bisa sih nggak bisa nggak bisa Oh Hendricks di kanan bisa ya yee Oh ya ini di kanan Angelino di kiri Iya Hai Daniel mau tetap di tengah karena dia pas Hai Wih Justin Kluivert disana Wow Hai Pamekano Will Orban Hai Captain Longshot player Hai right life nya ya udah bener semua sih Hai Ambilino Hai F Hai 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 kayaknya kita mending enggak usah terlalu banyak main marking ya jadi pakai Tactical Swarm the box sama ya begitulah oke dan in possession nya kita kayaknya udah bener sih out of possession nya ya udah bener sih bener banget Angelino jadi live midfielder tetap ya dan langsung aja tegas kalau jersey nyaman Oke kita coba pakai jersey ke-43 Oke nih harusnya harusnya enggak terlalu beda sih yang penting warnanya terlalu apa enggak terlalu sama warnanya harusnya Iya sih oke kita sudah dapat masuk ke dalam lapangannya di sini di dfp vokal match di kedua kita melawan Vfp Stuttgart di season ini Rose Park Stadium yang dipakai untuk match dfp vokal kali ini ketiga wasit dan juga para pemain sudah siap untuk memasuki lapangan pertandingan Marshal Savitzer memimpin teman-temannya kaling memotivasi disini main dari RB Leipzig dan ini dia line up dari RB Leipzig dengan 3-4-1-2 Wang Hechan dan Yusuf Paulsen kembali dipercaya untuk menjadi ujung tombak dari RB Leipzig dan ini ya starting line up dari Vfp Stuttgart dengan Endo di tengah kalatsik di depan nah ini dia boleh dari bundesliga langsung kita kick off Waduh nyata bajunya sama Aduh salah sih ya sendiri nggak apa-apa nggak apa-apa itu Angelino oke Ayo Maju-maju maju 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 teko eh uh ampun bahaya banget tadi baru menit awal-awal lu ya ampun Oke Yusof Paulsen gagal Oke bolanya di Klaiman taruh ini untuk Anjirino Umpan langsung Yusof Paulsen Aduh kesalahan dari Yusof Paulsen tadi Anikobel umpan ke sebelah kanan ada Anton Oho tekel dari luar bisa ditanyol muntah dimaksudnya namun gagal dimanfaatkan oleh Paulsen kali ini amalin Kak Wamad Wamangituka berhasil di body Yusof Paulsenberg langsung pelanggaran of advantage waktu dan pelanggaran Halstenberg menghadapi Wamangituka kita lihat ayo ini BTW bolanya bola di era divisir ya enggak apalah ya karena ada apa enggak ada bola ada DFB vokal juga di pes oke Android sudah bercap di tengah umpan sudah dilangsungkan berbahaya berhasil ditangkap oleh Martinez kali ini marties umpan pakai kaki di sana ada Hendricks coba untuk melewati Oh lagi dan lagi edit menunjukkan kualitas dan skill-skilnya sayang sekali umpan ini tidak berhasil didapatkan oleh Wang Hechan kali ini serangan balik dari VFB Stuttgart Wamangituka baik sekali Halstenberg membalaskan dendamnya kepada Wamangituka Loserman langsung umpan lambung ke depan di Yusof Paulsen heading tadi Wang Hechan coba kejar namun bola didapatkan oleh keeper dari Stuttgart terlebih dahulu Hai throwin untuk RB Leipzig Hai Tyler Adams luar biasa Hai depan ada Anton di sana Hai Yusof Paulsen Hai hati-hati berbahaya Hai nice Daniel moh terlupas Oke Paulsen crossing wang Hechan nice Aduh keepernya bagus sih Wow 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 terlupa yang luar biasa dan Paulsen umpan wow tapi keepernya terlalu jago oke Hai ikanim Marshall Sabitzer Hai umpan Hai au cross termen gagal kali ini ada Castro baik sekali Tyler Adams kali ini gagal Hai Oke bola dibuang langsung coba dikejar terlalu handis namun nampaknya out yep out throwin untuk Hendricks Hai umpan kepada Tyler Adams langsung kekiri dari halstenberg benar-benar Hai Oke halstenberg umpan berangelino Hai Oh bagus harusnya dimaksudnya kepada Paulsen namun gagal kali ini ada Castro langsung umpan berhasil di intercept ada kali ini ada adanya ulmu Wang Hechan dani ulmu terlupa seperti Yosof Paulsen wang Hechan kombinasi serangan luar bisa tidak nampaknya namun sayang masih tidak berhasil berbuah untuk menjadi goal kalian lihat dani ulmu Wang Hechan dani ulmu Paulsen wang Hechan Aduh tipis bagus banget 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 dan di belakang ada Endo Reefest juga ya hai 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 gini camp-camp bagus Paulsen langsung Aduh man yang Paulsen nah dulu harusnya tadi sorry-sori-sori Hai clemen Hai masih Clement Hai kalah cik Hai didah Vitekel keras tadi-tadi kloster men nampaknya dan Wang Hechan gagal dapat bola lagi serangan dari Stuttgart lagi jarum masukin 45 plus-plus dan harusnya sudah halftime yep halftime 00 dan untuk pengingat aja di sini ini enggak ada draw jadi harus pakai apa perpanjangan waktu kalau misalnya tetap 00 gini sampai nanti di babak kedua selesai 56 posisi not bad sebenarnya dan langsung kita gas lagi di babak kedua Hai Oke mafropanos wih ada mafropanos di mereka Wow kalah cik bagus banget Marsha Sabitzer bersiap terupas bagus banget uang hitan lepas uang hitan syuting Aduh uang witan uang hitan hampir Hai kekau bagus-bagus-bagus terlet uang hitan berhasil lolos trupas ball dari Dani Ulmu Aduh kayaknya kena save si geng nasib dikit sih Enggak 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 emang out aja oke camp kali ini pobola 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 coba pressing Hai wawamang itu kak lukas Kloster men Hai Angelino coba kejar masih Angelino Aduh wawamang itu nggak wawamang itu kalah kalau misalnya Angelino kita pasang di wing dia enggak terlalu main bagus justru dia bagusnya di center mid walaupun ratingnya tetap diturun Oke nice klok Hustenberg lagi-lagi menang duel melawan wawamang itu kakal ini counter-attack untuk anda berlipas juga masukin menit 57 terupas langsung kalian di Yosof Paulsen Yosof Paulsen tahan dulu Yosof Paulsen langsung crossing ke tengah ada Angelino coba heading Angelino sampai kedepan namun sayang sekali masih gagal kali ini serangan balik dari Stuttgart cukup berbahaya bagus lagi dan lagi Hustenberg melakukan duel dengan penyerang dari Stuttgart wawamang itu kak umpan ketengah ada sekalasik wawamang itu kak Oke Hustenberg sudah siap untuk langsung Oh berbahaya tadi melewati seorang sabitser kali ini uh berhasil dipulak untungnya hampir menjadi gol yang sangat krusial untuk vfp Stuttgart di bawah kedua ini namun berhasil diantisipasi oleh defender dari RB Leipzig luar biasa Hai hari ini corner kick untuk vfp Stuttgart dan Forster dimasukkan mengantikan Clement ya Clement tadi enggak terlalu bagus juga mainnya sih di sebelah kiri Oke Oh ngelag uang ngecan buang Oke nice bagus-bagus Yosof Paulsen Yosof Paulsen Aduh ayo maju Angelino Aduh dia enggak maju-maju tadi Ayo uang it Aduh enggak berhasil enggak berhasil uang ngecan masukin di menit 70 Ibrahima Konate berhasil mencoba emang saya Hendricks mencoba untuk melakukan Intercept pola namun kali ini kita coba untuk ini aja ya apa ganti pemain dulu mungkin ungku-ungku kita bermainin enggak usah banyak-banyak karena kayaknya bakal lewat overtime juga ini oke Tyler Adams bagus Tyler Adams Hai ayo eh gagal mengalah kali ini umpan ke tengah ada kalat Zik kalat Zik true Oh bahaya 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 nice save dari Martinez menyelamatkan gawang dari air blips ikan di counter-tank uang hitam cuma maju polsen maus polsen maju bagus skill dari uang hitam umpan ketengah kepada Yosof Paulsen berhasil di terima umpan lagi kepada Kristen kuku langsung terupas ke depan berpolsen masuknya namun ternyata umpan dari kuku tidak akurat kali ini berbahaya counter-attack lagi dari vfp Stuttgart Stenzel bagus sekali Ibrahim Akonati berhasil mencuri bola tapi masih didapatkan lagi oleh Stuttgart bolanya kalian isu mereka coba crossing bagus crossing-nya namun berjadir oleh Klosterman kali ini ada Yosof Paulsen umpan kepada Angelino ayo maju polsen ayo maju wang hitam bersiap utlima bola namun ternyata berhasil direbut kali ini bola tadi vfp Stuttgart Stenzel bagus saya block dari Hassen aparecer dari Halstenberg ada di Californian out haduh dibilangin juga Oke Oke nggak apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa yang ini adalah untuk tempat F forcing to Bon 4 Langsung out oke 3 Menit Tersisah adalah Ayo jangan sampai kebobolan Bahaya ini Dua menit tersisa Yusuf Paulson Heading Ada Alstenberg terimakasih Namun kalian dekalasik Coba dikejar Tyler Adams di body lagi Dan Tyler Adam Menangkan duel Awas bahaya kesalahan umpan Tekan langsung Terakhir tidak berhasil Wah itu larinya bagus Namun ya kita lanjut ke Overtime Ini dia Angelino Yang bermain kurang bagus di wing Dibandingkan dengan Peran dia di center mid Oke Disini kita bakal coba ganti Mungkin Mau ganti sobat cerita Tapi nanti kalau lewat penalty gak bisa Yaudah Henry kita ganti ya Sama Haidara sih Sorlot baga kita masukkan Atau aku masih pengen pake Wang Hechan sih Gimana ya Mungkin Kita tetep Kita masukin Aduh bingung aku Wido Orban deh gantiin Ibrahim Mokonate Agak capek Biar Kita tetep clean sheet Sebelum bapak Aduh penalty Nanti kalau bisa kita langsung menang disini Oke Gerechan yang kuku Umpan kepada Angelino Wang Hechan terupas langsung pada Yusuf Polson Yusuf Polson Yusuf Polson Berhasil di save Kan ini sudah dikejar oleh Wang Hechan lagi Bolanya Bola kosong Wang Hechan Berhasil coba skill Shooting dari Wang Hechan berhasil di block Namun Out Wow Serangan kecepat dan serangan luar biasa Dari Wang Hechan Dan juga Polson Dan ini dia Wang Hechan berhasil merebut bola Berhasil melewati pemain Oh tapi di block Ya Harusnya corner kick Ya Ini Marcel Sabitzer Akan ambil corner kick Kita coba train Seperti biasa Oke Langsung umpan ke Aduh kejauhan Aduh klosterman hampir Oke Masuki menit ke 90 Masih belum ada Goal juga di pertandingan ini Oke Langsung umpan lambung dia Yusuf Polson Upan kembali Marcel Sabitzer Wang Hechan Wow Bagus Bagus Yes Goal penentu kemenangan lagi Dan lagi disetak oleh Wang Hechan Setelah sebelumnya Di episode 1 episode 2 episode sebelumnya Berhasil mencetak hat-trick Dan juga menjadi penyelamat Dari RB Leipzig Di match Europa League Dan kali ini sudah bersorak Dengan fans Fansnya dikit sekali Karena ya Covid jadi yang datang Cuma dikit gitu ya kan Dan Wang Hechan Well done Lihat kali ini Serangan yang sangat luar biasa Lihat kali ini Langsung itu Langsung ke depan Wang Hechan berhasil Geser dikit Dan langsung shooting There you go Satu no Kita harus bisa defense Kita harus all out defense aja Udah Oke udah All out defense Marcel Sabitzer Bahaya Awas kok kosong Hey Mundur 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 Sabar 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 Offside 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 Langsung ten Aduh bayah Wih kok kosong Tackle Aduh Wah Kacau Kacau Kok gak ada orang Aku udah all out defense Ya ampun Wah Wah Kacau ini sih Wah Kok gak ada yang defense Padahal kemana semua itu Ya ampun Ya ampun Aduh itu loh Ya ampun Aku udah coba untuk tackle Freaky Gak apa-apa yang penting Gak kebobolan Tapi Gak bisa Bentar Bentar Ini kayaknya ada yang salah Ini Gak bener Gak bener Kita lihat dulu Kita lihat dulu Sabar sabar Ya ampun Aku gak fokus Aku malah mencet All out attack Turun 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 Udah di balance aja deh Kalo gini kan Kita butuh goal Angelino Halstenberg Halstenberg Aduh 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 Buang 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 Udah Halftime Oke Ya Kalo ini Mavro Panos Aduh 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 Ampir menjadi counter attack Terbaik Di match Hari ini Namun gagal Oke Aduh 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 Kenapa Kenceng Sekali Aduh Uang Aduh Uang Oke Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Tidak Bola Bola di Mereka Kali Bola di Langsung Lampung RKMF Dual dengan Colosser Main Dan Yah Aduh Penalty Hmm Sebenarnya Gak apa Apa Sih Sebenarnya Ya Kita bisa Harus Sih Untuk Penalty Tantar Aduh Oke Kita Coba Untuk Persiapkan Diri Untuk Main Di Penalty 51% Posision Kita Mulai Menurun Setelah Dibawa Pertama Cukup menguasai pertandingan dan ya ampun halstenberg enggak dibawa ke atas kita bawa ke atas halstenberg penandang keempat aja aduh sabitser sabitser pertama deh kapten dah ya uang Hei Chan biarin aja ngukutu kenapa Paulsen terus anjirin engkuku-engkuku atau anjirin ya ya udah gini aja ya anjirin dulu nanti baru misalnya butuh ke-6 baru Google Oke hmm penandang pertama kapten dari RB Leipzig Marcel sabitser udah bersiap untuk menendang penalti sekadigus penalti eksekutor buat tipe kita juga ya oke RB Leipzig sudah bersiap kali ini Marcel sabitser tendang ke pojok kiri atas pelan au berhasil di save dah it's ok nggak apa-apa bisa-bisa-bisa nggak apa-apa bisa-bisa-bisa yuk bisa yuk oke oke penandang pertama mereka kiri ah it's ok it's ok nggak apa-apa baru 1-0 mereka ya ini dia salah satu pemain terbaik kita musim ini Wang Hei Chan Hai bagaimana berhasil menendang-endang penalti kali ini uh berhasil di save juga oleh keeper dari VFB Stuttgart dan kali ini peluang untuk Stuttgart namun Martinez berhasil save dengan luar biasa oleh dari Martinez 1-0 untuk Stuttgart makanya pendang ketiga untuk RB Leipzig Yusuf Paulson Hai pendang pelan sebelah kiri lagi dan lagi di keeper dari VFB Stuttgart ke sebelah kanan dari dirinya kali ini Stuttgart keempat harus masuk untuk menang harus masuk Haustenberg tendang langsung kali ini baik sekali luar biasa eksekusi yang sangat-sangat tepat satu sama penendang keempat dari VFB Stuttgart uhuh melayang jauh ke pojok kiri atas dan peluang kita untuk kembali bangkit di atas VFB Stuttgart dan kali ini Angelino sudah bersiap menendang penalti Angelino luar biasa sangat mulus tendangan dari Angelino kali ini dan Martinez hanya perlu melakukan save Hai meyakinkan bahwa RB Leipzig akan lolos kebapun selanjutnya di DFB Poka Hai Anis bersiap dia baik sekali luar biasa luar biasa Martinez keeper masa depan kita Hai wow 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 mengganti dari kulaksin di masa depan dan berhasil membuktikan dirinya di babak adu penalti Hai dan memastikan RB Leipzig untuk lolos ke babak selanjutnya dan ya ini dia full time satu sama menggul di posisi kita dan berhasil menang lewat adu penalti 2-1 dan wang echan lagi-lagi menjadi man of the match dan berpeluang besar untuk menjadi player of the episode nganya saksikan saja siapa player of the episode pada hari ini dan oke by Munchen Uh Dortmund sampai extra time Frankfurt Munchen Gladbach Leverkusen nggak berhasil lolos dan kita oke oke drawingnya sangat-sangat adil ya karena Bar Munchenak dan Bors Dortmund akan bertemu dulu untuk melawan kita nanti di babak final Hai dan kali ini kita coba cek untuk apalagi ya kita coba lihat dulu ehm gameplan Huhu Wow match penting sih jadi harusnya kulaksin bakal main dan negotiation ada ada tim soalnya ini yang itu yang ya yang dua apa yang kembar ini sih bisa dibilang kembar posisi-posisi sama terus live apa food kak sama overall sama terus epoknya sama semua umur juga kayaknya ya dan aku bakal set dua-duanya karena ini juga cuma loan ya karena iya kita cuma perlu bayar eh enggak ya Oh kita nggak bayar gaji Oke oke nice eh kayaknya bayar sih eh apa gimana sih nggak ngerti aku udah lupa so ya Thank you for watching don't forget to like comment subscribe bye-bye selamat menikmati